Hai banyak kita coba buka ya kita coba lihat satu-satu nih kita dapat apa aja nih kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau men di video kali ini disini saya mau review sekaligus unboxing produk keren banget ya dari GT ini adalah microphone wireless MX1 series ini dia produknya Oke ini keren sih ini cocok banget buat temen-temen di sini ya kreator itu kan tepung kreator pemula ataupun yang sudah pro gitu kan ini kualitasnya memang profesional dengan harga yang terjangkau cuy Oke ya yo langsung aja kita coba unboxing terlebih dahulu apa aja sih paket dalam pembeliannya gitu kan keren diberat dan banyak banget kayaknya aksesoris di dalamnya yuk langsung aja kita coba unboxing di meja review saya cuy Oke guys ini dia ya produknya GT MX1 series wireless microphone kita coba lihat dulu ya dari bentuk dusboknya ini premium banget ya dari GT seperti biasa di sini garansi 2 tahun rusak ganti baru tukar sepuasnya ya kemudian di sini ada 360 derajat Omni Direksional Sensitive Sound keren nah ini 10 meter ya working distance nya 10 meter masih oke banget kemudian di sini teman-teman bisa lihat nah ini two-in-one support jadi bisa dipakai di smartphone di kamera di laptop bahkan itu juga bisa cuy Oke kita coba dulu di bagian belakang untuk spesifikasi yang lengkapnya nah ini dia teman-teman bisa disimak aja ya yang pasti di sini nih ya LED wireless nya 2,4 kemudian working time 10 jam ada intelligent noise reduction real-time kemudian ya ada clear voice ya suaranya bening banget katanya kemudian AC firing mudah banget untuk dikoneksikannya kemudian ada sensitive condenser two-in-one receiver kemudian reverberation effect jadi ada efek gemak gitu ya kemudian dia portnya sudah menggunakan type-c nah keren itu ya model mx1 series dan seperti ini temen-temen untuk aksesoris-aksesorisnya Oke ya nanti kita coba lihat ya Oh berarti kita dapat tasnya ya kita dapat tasnya nih Oke langsung kita coba unboxing ya kita buka aja uh benar saja ya teman-teman ya di sini kita langsung disambut dengan poch atau tempat penyimpanan mikrofonnya ini keren banget dan disini juga ada gantelannya ternyata Oke sebelum nanti kita coba lihat isi di dalamnya kita coba lihat dulu apalagi di dalamnya nih Oke ada buku panduan ya ada manual book sekaligus ada kartu garansinya nih nah kartu garansi kemudian di sini ada banyak instruksi-intruksinya temen-temen ya ini wajib temen-temen baca ya Oke selanjutnya di sini kita mendapatkan stiker ya kita dapat stiker juga nih ya GT ya Nah dari GT kemudian di sini ada nih mx1 series wireless mikrofon ya kemudian apalagi nih Nah ini dia nih keren banget sih ini harga terjangkau tapi kualitasnya profesional ya Oke langsung aja kita coba lihat unboxing ya di situ temen-temen di dalamnya ini ada apa aja coba lihat ya ini kita simpan dulu aja Oke langsung kita coba buka nih di dalamnya kita tarik seperti ini oke nah ini dia wuuh mantap ya jadi disini kita sudah mendapatkan dua mikrofon dan satu receiver dengan tanda temen-temen saya lihat dulu di sini untuk unitnya ada RX kemudian ini TX ya Nah TX ini juga TX berarti itu tandanya mikrofon kita lihat nanti lebih detail untuk tiap build quality dari mikrofon dan juga receivernya kita coba lihat dulu nih ini apa aja sini di atas nih ya ini banyak banget loh cuy langsung aja kita coba buka ya kita coba lihat satu-satu nih kita dapat apa aja nih sesuai dengan gambar ini atau enggak nih ya coba lihat nih Nah ini nih ya Nah ini cuy Oke langsung aja kita coba lihat ya pertama di sini kita mendapatkan Oh ini ada headset ya nih headset nih ya Oke ada dua katanya Oke ada dua nih headsetnya kemudian kita dapat bulu kucing ya seperti ini bulu halus ya untuk disimpan di atas mikrofonnya seperti ini nah kemudian ini ada dua nih Nah ada dua kemudian juga disini kita dapat ada adapter ya ataupun colokan nih teman-teman disini juga sudah ditandai ya Nah ini buat ke smartphone tuh ini ke mikrofonnya gitu ya kemudian ada lagi kita coba lihat nih Nah ini dia ini ke kamera ya ini kamera ini ke mikrofon gitu ya Oke kemudian disini ada kabel charging nah ini untuk cabang kabel chargingnya sudah type-c ya Oke selanjutnya disini kita mendapatkan converter ya ini ada converter situs ya type-c ke type-c ini ini ke iPhone microphone atau lighting Nah jadi tinggal kita pasang seperti ini ini dicolokkan ke iPhone ini ke si receiver nya gitu ya receiver mikrofonnya gitu cuy ini keren sih ya mantep sih sip ya ataupun teman-teman ini enggak usah nggak usah pakai ini Nah misalkan ini iPhone ini iPhone ya ini iPhone kemudian kita gunakan kabel OTG ini nah tinggal coba kan seperti ini ini ke iPhone ini ke receiver gitu ya ini keren sih Oke Oke jadi ini lengkap banget untuk isi dalam eh dusnya ya dalam penyimpanannya ini lengkap banget di teman-teman bisa dipakai buat apa tuh lihat nih ini mau dipakai di kamera ke laptop ke iPhone juga bisa ya Oke lanjut disini kita coba lihat lebih detail terkait mikrofon dan juga receiver nya kalau kita coba lihat ini ini adalah receiver nya terlebih dahulu nah receiver nya ini untuk bagian depan ini ini kaca cuy ini kaca nih ya kaca kemudian aplik nih plastik-plastik biasa tapi kokoh banget ya kualitasnya bi-quality nya ini cepetannya juga kuat banget ya cepetannya kuat banget jadi cocok banget kalau misalkan dipakai di baju ya seperti itu nah kemudian untuk di ininya sama ya teman-teman ya ini juga sama nih untuk di bagian mikrofonnya bi-quality nya sama dengan receiver cuman ini untuk cepetannya lebih kuat ya lebih kuat untuk di mikrofonnya satu lagi juga sama dia juga lebih kuat tuh ya cepetannya lebih kuat ini karena ini disimpan di baju ya takutnya jatuh untuk di bagian atas di sini ada mikrofonnya nih yang super sensitif Omni Direksional ya Nah ini ada mikrofonnya mau pakai bulu kucing juga boleh nih bisa nanti tinggal dipasang aja kemudian untuk tombol-tombolnya ya untuk di sebelah kiri nah ini kecil ya ini ada tombol power on-off ini ada volume plus ini volume Min ya jadi untuk meninggikan volume mengurangi volume nah ini untuk volume atas dan juga bawah ini ada fungsinya Nah untuk volume atas ini untuk mengaktifkan noise reduction kemudian untuk yang bawah ya volume Min nya ini untuk mengaktifkan mode gemak cuy nah ini ada mode noise reduction ini mode gemak nanti kita coba tes ya seperti itu dan kalau misalkan untuk di receiver nya ini cuman seperti ini aja ini ada tombol power paling atas power ini ada tombol volume F up and down ya seperti itu dan di bagian sini ada colokan juga nih untuk eh Jack 3,5 mili untuk headset ya ini untuk type C untuk charging dan ini untuk dikoneksikan dengan smartphone gitu ya Nah ini juga sama nih di sini ada untuk charging ini ini juga untuk headset ya Nah Jack 35 3,5 mili ya Nah ini sama di tiap masing-masing mikrofonnya juga ada Oke guys sebelum nanti kita coba tes langsung ke mikrofonnya di sini saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait fungsi atau fungsi yang ada di mikrofonnya pertama di sini kita Nyalakan terlebih lebih dahulu untuk receiver nya yang jenisnya itu Rx ya Nah ini kita Nyalakan dulu aja yang atas seperti ini ya Nah dia akan nyala seperti ini ke deep seperti ini cuy karena dia ini lagi menunggu adanya koneksi dari mikrofonnya saja di sini kita coba nih ya koneksikan mikrofon yang sudah saya pasang bulunya ini seperti ini langsung aja kita tahan yang ini ya tombol powernya yang ini tahan seperti ini oke nah kalau misalkan sudah nyala seperti ini dan kedipan yang ada di receiver nya berhenti berarti tanda nya sudah terkoneksi cuy seperti itu ya kita coba lihat yang satunya lagi nih yang ini ya kita langsung saja Nyalakan sama seperti ini Oke nah dia juga sudah sama terkoneksi ya Nah ini semuanya sudah sudah pada nyala nih cuy nah kemudian disini teman-teman bisa lihat ini ada logo Bluetooth ya Nah logo Bluetooth ini perlu teman-teman ketahui jadi ini bisa kita gunakan untuk smartphone yang sudah support penggunaan mikrofon wireless bluetooth langsung dari smartphone nya jadi tanpa menggunakan kabel OTG seperti ini bisa langsung menggunakan mikrofon ini tetapi jenis smartphone yang bisa seperti itu itu terbatas cuy biasanya HP-HP flagship saja nanti untuk fitur yang Bluetooth ini saya akan coba tes di Samsung Galaxy Z Flip 3 5G saya cuy itu bisa nanti kita coba tes ya di video terpisah mungkin nanti ya sekarang di sini kita akan coba koneksikan saja ya dengan menggunakan OTG ini memang sih ya harusnya pakai OTG ini aja biar kualitasnya lebih bagus ya tidak ada delay dengan smartphone nya gitu loh oke nah yang pertama disini kita koneksikan dulu aja ke smartphone nya teman-teman nah seperti ini kita koneksikan aja seperti ini ya nah koneksikan kemudian teman-teman disini koneksikan si receiver nya nah koneksikan si receiver nya seperti ini udah nanti tinggal pakai aja nah kalau udah terkoneksi seperti ini ini teman-teman bisa langsung gunakan nah contoh dulu nih sementara ini ya untuk mengetahui apakah sudah terkoneksi atau tidak kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi kamera kemudian ke bagian mode Pro ya kebetulan di Poco F3 ini ada indikator nah ini indikator mikrofon Nah teman-teman bisa lihat disini ya oke Nah sekarang saya akan coba ketuk-ketuk dari mikrofon smartphone nya nih Nah di atas ada mikrofon kan coba ketuk-ketuk ya Nah dia enggak ada cuy nih lihat ya bawah enggak ada bawah juga enggak ada nih lihat ya bentar nih tuh ya Nah karena dia sudah terkoneksi dengan mikrofon yang ada disini nih kita coba lihat ya disini kita coba ketuk nih bagian atasnya nih nih kita coba ketuk ya lihat indikator ininya nih nah ya jadi kita sudah bisa atau sudah terkoneksi dengan mikrofon yang GT ini gitu ya Nah sekarang disini kita coba tes aja langsung ke perekaman videonya seperti apa cuy disini saya ambil perekaman videonya suaranya dari smartphone Poco F3 saya yuk kita coba lihat Oke guys disini saya mau simulasikan ya ini tes mikrofon GTM X1 series nah tapi ini bukan suara dari mikrofonnya nih ini suara dari mikrofon internal Poco X3 Pro saya ya jadi yang video yang bawah itu Poco X3 Pro video video yang atas itu Poco F3 Oke langsung aja disini kita coba nyalakan mikrofon GTM X1 seriesnya temen-temen kita coba ya Nah ini dia suara dari mikrofon GTM X1 series cuy gimana nih menurut teman-teman suaranya ini keren banget kan Nah kita akan coba simulasikan misalkan di daerah keramean gitu karena disini saya menggunakan video temen-temen ya nih temen-temen bisa lihat disini coba gunakan video ini video keramean ya temen-temen bisa lihat nah ini dia videonya kita coba play dari dari YouTube ya Nah tuh suara kendaraan mobil ya temen-temen ini suaranya saya masih pakai nih enggak saya paus ya ini suaranya pasti suara kendaraannya masuk ya temen-temen maaf nih yang bawah nggak kelihatan nah ini suara kendaraannya pasti masuk dan sekarang disisa akan coba aktifkan untuk noise reduction nya nah ini saya sudah aktifkan noise reduction bagaimana suara kendaraannya Apakah hilang ya kita coba ke nonaktifkan kembali nah ini saya nonaktifkan kembali ya untuk noise reduction nya pasti suara kendaraannya masuk lagi sekarang saya coba aktifkan kembali nah sekarang pasti suara kendaraannya hilang cuy ini masih aktif ya nah masih aktif gimana menurut teman-teman nih untuk suara dari mikrofon GTMX1 series ini ya oke sekarang disini saya akan coba tes yang ada bulunya atau di mikrofon satunya lagi cuy bagaimana untuk suaranya ya oke nah teman-teman disini saya sudah aktifkan ya mikrofon yang satunya lagi nih yang satunya lagi nah sekarang kita akan coba simulasikan kembali untuk noise reduction nya dengan menggunakan yang ada bulu kucingnya ini cuy oke kita coba aktifkan kembali ya nah ini suara kendaraannya sudah saya play kembali teman-teman bisa lihat nah ya saya tidak pause, tidak stop ini dari suara ini kita coba aktifkan untuk noise reduction nya nah sekarang sudah aktif untuk noise reduction nya teman-teman gimana menurut teman-teman untuk suaranya nih ini keren sih ya ini keren banget sumpah nah kita coba matikan kembali noise reduction nya nah ini saya matikan noise reduction seperti ini ya jadi suara kendaraannya masuk kita coba aktifkan kembali noise reduction nya nah ini sudah aktif noise reduction nya teman-teman jadi seperti ini suaranya oke ya keren banget ya kita pause ya nah kita cukup dan sekarang disini kita akan coba untuk kualitas dari ehonya atau gemanya nih kita coba aktifkan ya kualitas gemanya nah ini dia teman-teman ini suara gemanya sudah aktif ya nah jadi gimana menurut teman-teman kalau menurut saya sih bagus banget ini suara gemanya ya nah tapi kalau untuk buat konten sepertinya kurang cocok untuk suara gema ini ya kita coba matikan lagi suara gemanya nah ini kita masuk kembali ke suara noise reduction seperti itu teman-teman jadi menurut teman-teman gimana kalau menurut saya sih ini keren banget seriusan ini mikrofon harga terjangkau tapi kualitasnya profesional mantap oke guys itu tadi ya video review unboxing sekaligus tes mikrofon GT MX One Series ini mikrofon wireless eksternal keren banget loh seriusan suaranya jernih banget suara eho nya juga mantep dan suara noise reduction nya itu benar-benar keren sih seriusan ya tadi sudah kita coba simulasikan dan noise reduction nya bekerja dengan baik untuk mereduksi suara-suara dari luar cuy ini recommended banget lah bagi teman-teman pemula gak harus beli yang jutaan ya ini harga kurang dari 1 juta juga ratusan ribu lah ya ini worth it banget cuy seriusan ini keren banget ya jadi kalau misalkan nanti berminat bisa di cek aja di deskripsi box ya oke itu saja mungkin teman-teman disini untuk review mikrofon dari GT MX One Series cuy oke semoga ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang lagi cari mikrofon eksternal oke itu saja dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like kalau tidak suka tinggal di dislike aja cuy oke yuk sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati ya